air cucian beras atau yang biasa disebut dengan air leri mungkin sebagian dari kita banyak yang belum mengetahui bahwa sebenarnya air leri ini mempunyai berbagai macam manfaat diantaranya kegunaan untuk bahan kecantikan hingga untuk menyuburkan tanaman di video kali ini saya akan berbagi tentang manfaat air leri untuk menyuburkan tanaman air leri ini mengandung unsur hara dan juga mengandung beberapa unsur diantaranya mikroorganisme yang ada di air leri tidak dapat bertahan lebih dari satu hari perlu diperli asupan makanan berupa karbohidrat disini di video kali ini saya akan mempermentasikan air leri ini agar bisa bertahan lebih lama yang akan dipergunakan sebagai pupuk organik cair untuk menyuburkan tanaman untuk mempermentasikan air leri ini saya menggunakan EM4 pertanian dimana di EM4 ini terkandung bakteri penambat dan bakteri pelarut penghasil fitohormon serta perombak bahan organik dan untuk makanan atau karbohidratnya saya menggunakan molase atau tetas tebuh untuk pembuatan molase ini kalian juga teman-teman bisa menonton video saya sebelumnya cara membuat molase untuk penggunaan EM4 nya ini di sini di sini saya menggunakan sebanyak 10 mili atau satu botol untuk air leri sebanyak 1 liter dan untuk molasenya saya juga menggunakannya sebanyak 10 mili atau satu tutup botol kemudian air leri itu yang telah kita kita campurkan dengan M4 dan molase kita aduk secara merata biar M4 dan molasenya larut bersama airnya kemudian dituangkan ke dalam jeregen yang sudah saya persiapkan sebelumnya di hari selanjutnya untuk penambahan air leri yang sudah dipermentasi bisa kita lakukan seperti di hari tadi sebelumnya kita lakukan penambahan M4 dan juga molase yang dilarutkan bersama airnya untuk proses fermentasi air leri ini membutuhkan waktu tujuh hari setelah tujuh hari baru bisa kita gunakan untuk kita mengetahui apakah proses fermentasinya ini berhasil atau tidak kita bisa mengetahui dengan mencium aromanya jika aromanya berbau busuk berarti fermentasi kita gagal tapi jika aromanya seperti wangi ini tapi proses fermentasi kita pasti berhasil dan jangan lupa untuk setiap hari membuka tutup jeregen untuk mengeluarkan gas yang ada di dalam jeregen setelah tujuh hari setelah proses fermentasi air leri berhasil dengan ditandai aromanya seperti wangi tapi disini saya akan menggunakan air leri ini untuk menyiram tanaman disini saya menggunakan air leri sebanyak 500 mili untuk dicampur ke air sebanyak 1 ampere subscribe gratis tidak mengurangi apapun semoga video bermanfaat berbagi itu indah berbagi itu mantap disini pupuk organik cairnya saya gunakan untuk mengiram tanaman ajola di video saya sebelumnya teman-teman bisa menonton video saya ajola pada sederhana dan lahan terbatas selain untuk ajola pupuk pupuk organik cair ini juga saya pergunakan sebagai pupuk untuk tanaman-tanaman lainnya disini juga pupuk organik cair ini saya gunakan sebagai pupuk untuk tanaman papaya dan juga tanaman-tanaman lainnya pupuk organik cair ini saya gunakan juga sebagai pupuk untuk tanaman bunga yang saya tanam di perkarangan rumah dengan menggunakan pupuk organik cair ini tanaman yang saya tanam lebih subur dan juga bunga-bunga yang saya tanam lebih subur semoga video ini bermanfaat buat teman-teman yang bercocok tanam di sekitar rumah ataupun yang melanam bunga semoga pupuk organik cair ini menjadi rekomendasi buat teman-teman jangan lupa tetap support channel ini dengan mengklik tombol subscribe like comment dan share nya semoga video bermanfaat terima kasih